Menjadi joki sudah populer di kalangan masyarakat ramping. Banyak dari mereka yang masih usia belajar beralih menjadi pengendara ojek gunung karena pemasukan yang menyiurkan. Padahal, resiko kematian selalu ada di hadapan mereka. Lereng terjal kerap mengundang bencana seperti tanah longsor. Mau tak mau, pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Di tengah jalan saya berjumpa dengan Ramli, seorang pemilik ternak yang sedang berjalan kaki di tengah belantara. Dijuang mana? Kem sama. Maksudnya mau dijuang? Begitu. Dijuang, dijuang. Kalau di sana terdantik kumali. Apa? Tak berapa? Ini belum bisa ditentukan, berdantik. Karena pembeli di sana menentukan. Hmm. Tidak ada persetujuan. Tidak ada sampai lima juta? Bisa. Bisa. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Hanya untuk menjual ternaknya, Ramli harus menempuh 86 km ke Mas Samba selama satu minggu dengan berjalan kaki. Tentu menuntun ternak bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Karena harus memantau kerbau agar tetap sehat dan mau berjalan. Tidak jarang hewan mendadak mati karena terlalu kelelahan. Beberapa kilometer menuju Rampi, kami disuguhkan pemandangan yang begitu indah. Perbukitan dan padang savana hijau terhampar luas di hadapan kami. Permasalahan infrastruktur kerap menjadi penyebab utama terisolasinya suatu daerah. Inilah yang memperlambat pembangunan di daerah terpencil. Terhambatnya pembangunan akses Mas Samba menuju Rampi juga disebabkan oleh status wilayah hutan lindung. Bagi daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti Rampi, sulit rasanya membayangkan ada kendaraan lebih besar dari kendaraan Roda 2. Ternyata masyarakat setempat tidak pernah kehabisan akal. Lima tahun yang lalu, beberapa warga mulai mencoba mendatangkan kendaraan Roda 4 ke kecamatan di Lembah Bali Aseh ini. Bahkan, kini sudah ada empat mobil yang kerap melintas di desa Onondowa. Salah satunya adalah milik Haris. Beda rasanya menumpang mobil di sini. Rasanya seperti baru mendapatkan rejeki, bisa ikut jalan-jalan keliling desa. Haris adalah warga pendatang yang menetap di Rampi. Ida membawa potongan kerangka mobil diawali dari kesulitannya mendapatkan pekerjaan di desa pelosok ini. Selain untuk transportasi pribadi, kendaraannya digunakan untuk mencari nafkah. Mobilnya ia sewakan untuk membawa barang dan material bagi pembangunan desa dalam jumlah banyak. Ini gimana bawahnya? Pak, kan jalannya, pas semok Rampi itu kan jalannya kecil-kecil. Terus, mobil saya ini nggak bisa lewat. Itu gimana bawahnya? Ini potong-potong. Maksudnya? Penggal-penggal. Semuanya dipongkar. Semuanya dipongkar? Iya, dipongkar. Jadi bawahnya itu potongan-potongan? Iya. Nah, begitu sampai Rampi, lalu Bapak Rekat rakit sendiri? Iya, rakit sendiri. Berapa lama rakitnya? Sekitar satu minggu. Satu minggu rakit ya? Oh, tidak. Bermodal Rp60 juta untuk mendatangkan satu persatu bagian-bagian mobil dari Mas Samba, lalu merakitnya hingga menjadi bentuk mobil yang utuh. Bila dihitung, ongkos angkutnya setara seperti harga mobilnya kala itu. Namun, Haris tidak ambil pusing, harus merugi di beberapa tahun pertama. Pemirsa, mobil ini adalah salah satu bentuk dari inovasi dari masyarakat Rampi dalam menghadapi keterbatasan masalah istrasi perjalanan. Karena kalau dilihat, Rampi sendiri memang desa yang berada di pedalaman dan sangat sulit dijangkau oleh kendaraan, terutama kendaraan mobil seperti ini. Maka bisa dibilang mobil tidak mungkin bisa lewat. Kendaraan roda empat Haris bukan seperti jeb biasa. Bak mobilnya ia buat sendiri dari rangkaian kayu seperti truk. Begitu pula dengan bagian dalamnya yang sederhana. Haris membuat sendiri tangki bensin yang langsung terhubung dengan cerikan. Kondisi mesin rutin diperiksa agar mobil bisa tetap beroperasi. Mengiat kerusakan mobil akan menjadi kendala utama karena perbaikan serta pendistribusian suku cadang akan sulit untuk sampai ke Rampi. Mobil Haris biasa disewa untuk keperluan proyek pembangunan desa. Salah satunya mengangkut material pasir sungai. Untuk mencapai sumber galiannya, tidak ada satupun jembatan yang bisa dilewati mobil di Rampi. Meski tidak terlalu dalam, air sungai yang dilewati mobil harus diperhatikan. Terkadang, kondisi pijakan bebatuan di dasarnya berubah akibat sering dilewati. Air pun seringkali mengalir lebih deras. Kalau sudah begini, beberapa personel turun langsung memeriksa atau mobil harus berputar mencari sungai yang dangkal. Sebuah kecamatan besar yang bisa dibilang jauh dari perkembangan teknologi. Namun, keberadaan kendaraan roda 4 berhasil sedikit mengubah kemajuan desa di pelosok-pelosok seperti Rampi. Terima kasih telah menonton!